Beberapa menit lagi, ada lagi Bang suaranya. Dan suaranya itu makin kenceng, Bang. Karena gue penasaran, gue buka kan pintu. Pas gue buka, gue liat kiri-kanan. Kedek siapa-siapa, Bang? Pas gue liat ke atas. Pocong, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Ibnu Fitra Siddiq, dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan riski, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Sebelumnya, gue juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih, buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah SWT. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue pernah mengalami bekerja di perusahaan distributor di daerah Cikarang. Yang mana tempat dia bekerja ini dulunya bekas pabrik makanan. Dan salah satu karyawan pabrik makanan itu, ada yang mengakhiri hidupnya di mesan tempat bekerjanya. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah, menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Siapa kan narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Ray. Bang Ray, apa kabar Bang Ray? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Ray. Udah mau diundang ke Timur Misteri buat berbagi pengalaman horornya. Ini teman-teman ceritanya gokil nih Bang Ray ini. Tapi sebelum gue nanya sedikit nih tentang apa yang diteritakan sama Bang Ray, jadi bantu support juga nih Bang Ray ini konten kreator gaming nih. Enak-enak, mabar FF. ML, ML kalau gue ML. Nama YouTube lo Bang? Nama YouTube gue Bang Ray 3C. Bang Ray? Bang Ray 3C. Jadi Bang Ray 3C. Oke, oke. Nah, buat teman-teman nih yang jago main ML, jago main FF, bisa mabar bareng ya. Yoi, mabar. Langsung aja nih, buat ngintip channelnya Bang Ray, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah Bang Ray, kita masuk ke topik pembahasan kita nih. Tadi lo sempat ngobrol di depan, kalau lo ini pernah bekerja di sales bagian distributor ya? Perusahaan distributor itulah ya? Itu bagian apa lo Bang? Maksudnya jual-jual barang gitu? Iya, gue bagian jual makanan. Oh, makanan? Makanan, sebagai sales. Nah, lo juga tadi bilang, di kantor lo itu ada mesh-nya ya? Iya, ada mesh. Dan lo nempatin mesh itu yang katanya bekas bunuh diri. Iya. Itu gimana Bang? Kejadian horor yang lo temuin selama ngemesh di situ? Iya Bang. Jadi di tempat gue kerja dulu itu, dulunya bekas produksi makanan lah. Oke. Nah, di situ ada yang pernah bunuh diri. Oh. Nah, pas gue kerja di situ, kan ada mesh Bang. Nah, pas gue ngemesh di situ, banyaklah kejadian yang janggal Bang. Soalnya, yang gantung diri ini, gantung dirinya di samping mesh gue ini Bang. Oke, berarti sebelah-sebelahan? Iya, sebelahan. Oke, oke. Tapi kita tahan lo Bang, Heria. Wah, kokil. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian nih, yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diundang di Timur Misteri seperti Bang Ray ini, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr.gmail.com. Untuk mempermudah kalian, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berperasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, Bang Ray, cerita dari pertamanya gimana, Bang? Jadi, awalnya tuh 2019, gue dapet panggilan di salah satu perusahaan distributor makanan lah. Itu pada bulan November. Nah, pada bulan November itu gue recruitment lah, akhirnya gue keterima kan di bulan Desember. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2019 itu. Tahun 2019, Bang. Gue tuh diterima di situ sebagai sales, Bang. Sales? Iya, sales. Itu sales ke warung-warung. Bahwa sales TO lah sebutannya. Berarti di lapangan ya? Iya, di lapangan kerjanya. Nah, kan dari lokasi tempat gue kerja itu kan di Cikarang kan? Nah, rumah gue itu lokasinya di Pondokode, Bang. Oh, jauh. Iya, lumayan. Sejaman lah. Iya. Makanya jauh, jadi kerja sales gue ini kan dia di lapangan juga ya. Jadi, gue kerja dari Cikarang naik motor sejaman. Nah, gue sampai ke tempat gue kerja, gue naik motor lagi. Nah, akhirnya pas setiap gue pulang kerja tuh pinggang gue kayak mau copot, Bang. Karena banyak di motor. Iya, karena banyak di motor. Nah, akhirnya setelah kerja berapa sebulan lah, gue mutusin buat ngekos. Oke. Ngekos. Akhirnya gue minta saran lah sama temen gue buat nyari kosan yang deket-deket lah dari situ. Dan yang murah lah. Iya. Nah, akhirnya temen gue nyarani nih, lu ngapain ngekos kan? Itu aja dong ngemes sama si Andri. Oke. Nah, si Andri kata gue lah. Lah, emang boleh ngekos di situ? Nah, boleh lah. Siapa yang ngelarang katanya? Nah, di tempat kerja gue itu emang ada mes, Bang. Oh, dikasih gitu? Iya, dikasih. Emang disedain. Cuma emang nggak banyak. Nah, yang ngemes itu cuma ada satu orang, Bang. Si Andri itu. Oke. Iya, si Andri. Nah, akhirnya gue nanya lah sama si Andri. Dri, kok boleh nggak ngemes bareng lu? Kata gue. Nah, terus kata dia. Ya, boleh-boleh aja kata dia. Bagus, gue malah ada temen ya kan? Iya. Nah, akhirnya singkat cerita. Gue ngemes lah tuh. Gue ingat banget itu ngemes pertama gue itu hari Senin. Malam Selasa itu gue nginep pertama di situ. Nah, kayak biasa gue balik kerja kan? Biasanya balik, langsung balik. Ini gue nongkrong dulu lah sama si Andri itu di depan. nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi itu gue kelar kerja sekitar jam sembilan-an. Malam? Iya, jam sembilan malam. Ngopi-ngopi, nyantai. Nah, akhirnya setelah selesai ngopi itu jam sebelasan mau tidur kan tuh? Biasa kalau mau tidur kan bersih-bersih, cuci kaki, cuci muka. Nah, setelah itu gue ke kamar mandi lah. Nah, kamar mandinya ini nggak di dalam, Bang. Nggak di dalam mes. Oh, bisa? Iya. dia adanya di belakang. Nah, jadi kalau mau ke kamar mandi itu harus lewat gang sempit. Masuk gang sempit, nah posisi kamar mandinya itu dia nggak kayak kamar mandi biasa, Bang. Dia ada banyak. Bejejer gitu. Iya, kamar mandinya banyak. Nah, karena kan itu kan yang bekas pabrik juga kan dulu. Bekas pabrik. Nah, yang bisa itu kalau mandinya cuma yang di ujung, Bang. Yang ada airnya. Yang bisa digunain lah. Oke. Ya, di pojok itu. Nah, akhirnya kalau mau ke situ itu masuk, terus ke kanan dia adanya di ujung. Nah, pas masuk, buka pintu, besi-besi lah gue. Nah, pas cuci kaki, pas cuci muka, gue kayak denger ada suara orang nangis, Bang. suara laki. Kayak orang lagi kesakitan gitu, Bang. Nah, kan karena gue baru di situ, ya gue nggak mikir aneh-aneh lah. Akhirnya, yaudah gue bersih-bersih, cuci muka. Habis itu gue balik, tidur lah gue. Nah, seling beberapa hari kan, gue awal ngemes tuh Senin malam Selasa kan. Nah, pas hari Kamis tuh, gue dapet info dari leader gue, kalau bakalan ada audit. Audit dari kantor pusat. Hari Kamis, auditnya besok, hari Jumat. Nah, karena bakalan ada audit, jadi, gue kan kalau sales, Bang, harus ada target ya. Target ya, target gitu. Nah, buat penuhin target itu, gue kayak harus nembak barang gitu, Bang. Yang harusnya barang dianterin sama supir, itu gue ambil sendiri, gue bawa sendiri. Jadi kayak gue jual manual lah. Gue buang barang. Nah, karena posisinya lagi audit, harusnya nih, bisa nih, gue loading barang. Loading barang ini, pagi sebelum masuk kerja. Jadi gue misahin lah, misahin barang yang harusnya diantar supir, sama yang harus gue bawa. Bisa. Kalau nggak lagi audit, karena ini lagi audit kan. Karena lagi audit, ya ini, kalau ketahuan bisa bahaya nih. Semuanya kena. Karena itu nggak boleh, itu kayak transaksi ilegal lah. Iya, nggak SOP lah ya? Iya, nggak SOP hitungannya. Gue dapet info dari orang gudang, bisa nge-loading itu. Cuman kalau mau, sebelum, supir nge-loading, atau supir, bawa barang. Nah, itu kalau sopir itu, nge-loading barang itu, sekitar jam 4 bang, jam 3 sampai jam 4 lah. Jam 3 sampai jam 4. Subuh? Iya, jam subuh. Orang gudang, kalau lo mau, itu sebelum jam itu. Oke. Iya, jam 2 lah, jam 2-an. Di-preparen lagi? Iya, di-preparen, buat misahin barang gue. Nah, akhirnya yaudahlah, oke, kata gue kan. Akhirnya gue tidur, lumayan tuh abis gawe, gue tidur, gue bangun, sekitar jam 2-an, gue, gue ke gudang kan. Mau buat misahin barang itu. Nah, pas, gue di gudang karena yang orang gudang ini masuknya cuma 2 orang, akhirnya gue bantuin lah, buat bantu-bantuin. Karena kan jumat juga lumayan banyak barang gue. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue angkutin barang-barang. Nah, pas gue ngangkutin barang, itu gue denger kayak ada orang nyapu bang. Nyapu pakai sapu lidi. Srek, srek, srek gitu bang. Nah, kata gue, gue pikirin gue, ah ini, temennya kali, ada, ada temennya, 3 orang, cuma dia lagi bersih-bersih kan. Akhirnya, gue bawa barang gue ke depan, setelah gue taruh, gue basi-basi lah, ke 2 orang ini. Itu temen lo malem-malem masih nyapu aja, kata gue. Terus, kata dia, sambil dalam muka bingung kan, temen siapa? Terus kata gue, itu temen lo yang di dalam yang lagi nyapu. Terus kata yang 2 ini, lah, orang gue masuk cuma berdua ini, yang hari ini. Terus kata orang gudang, ah masa itu ada? Di dalam lagi nyapu. Ah, ngantuk itu lo, udah ada barang lo, udah sama-sama pisahin. Kata orang gudang, akhirnya gue pisahin lah itu barang, walaupun dalam masih keadaan bingung kan itu, masih gak percaya-gak percaya. Akhirnya, gue pisahin, barangnya, gue amanin lah pokoknya barangnya itulah, ke belakang, atau samping mes gue, gue umpetin lah barangnya. Nah, kelar lah itu gue, beresin barang. kan itu gue kelar sekitar jam setengah tiga, jam tigaan lah, itu gue kelar. Habis itu gue bersih-bersih kayak biasa, gue mau lanjut tidur lah. Kan lumayan kan tuh, jam tiga masih ada lah beberapa jam gue tidur. Akhirnya gue tidur, sebelum tidur gue main HP lah kayak biasa, sambil bahan kan, scroll-scroll TikTok. Nah, akhirnya, pas gue lagi scroll-scroll, gue denger lagi bang, suara orang nangis, yang lagi itu gue denger di kamar mandi. Oh, suara cowok? Iya, suara cowok itu. Nah, karena gue, itu kan pura-pura gak denger lah gue hitungannya. Gue masih scroll-scroll lanjut, scroll-scroll, beberapa menit lagi, ada lagi bang suaranya. Dan suaranya itu makin kenceng bang. Karena gue penasaran, gue buka kan pintu. Pas gue buka, gue liat kiri-kanan. Gak ada siapa-siapa bang? Pas gue liat ke atas, pocong bang. Lari disitu gue bang, ngibrit bang. Lari. Posisi mesh gue ke posat pump itu kan, dia rumahin jauh bang. Itu gue bener-bener lari sampe, posat pump itu, apa yang masih ngosor banget gue bang? Kata sat pump, lu ngapa? Pocong, pak. Sat pumpnya ngeresponnya sambil senyum. Oke. Dia, kayak, dia udah tau lah, kalau disitu angker. Iya, iya. Nah, udah, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kata dia, akhirnya gue, duduk lah disitu sama sat pump. Nah, pas di posat pump kan, gue, ditenangin dah tuh, sama sat pumpnya. gue tidur lah di posat pump, karena, ya, gak berani lah gue bakalan balik situ. Takut banget ya. Nunggu besok lah, akhirnya, karena takut, gue, gak berani lah, udah tidur disitu, akhirnya gue ngambil pakaian gue, buat mutusin, buat, pepe lagi, pergi pulang lagi. Oke, ke rumah? Iya, pulang ke rumah. Nah, besoknya, normal lagi, karena kan emang gue udah gak ngidap disitu kan. Gue kayak biasa, kerja kayak biasa. Nah, besoknya kan, itu kan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu kan gue libur tuh. Nah, libur kan gue balik ke rumah, itu gue, tidur, jam, sekitar, jam, jam 11. Jam 11, kayak biasa, gue kalau mau tidur, scroll-scroll HP dulu di TikTok. Nah, pas gue tidur, bang, baru, beberapa, pokoknya kayak orang tidur gak tidur dah. Gue itu badan gue kayak kaku, bang. Rap-rap, tau rap-rap gak? Oh, iya, iya. Nah, iya, gue kayak kena rap-rap gitu, bang. Jadi gue, apa, gue sadar nih, cuman badan gue gak bisa gerak, bang. Nah, akhirnya, gue baca-baca lah itu, gue baca apa aja udah, yang gue inget lah. Abis itu, gue itu, tiba-tiba, lepas lah. Baru gue tidur, napas tidur, gue diimpiin, bang. Sama pocong yang, di tempat kerjaan gue. oke. Dan itu sama banget, bang, posisinya. Jadi, mimpinya itu, gue di, mes gue yang itu, kayak kejadiannya itu, terulang kembali, bang. Pocongnya berarti di atas? Iya, pocongnya di atas. Kayak kejadiannya, pokoknya kayak reka ulang gue lah. Reka ulang gue lagi, ngeliat pocongnya itu. Dan, gue bangunnya itu, pas, gue lari, dan gue jatoh, bang. Gue sadar lagi. Di mimpinya, lu lari ke pas apa? Iya, lari ke pas apa, tapi jatoh. Nah, singkat cerita nih, gue ketemulah sama si Andri ini, di hari Senin kan, minggu, Seninnya gue kerja lagi. Nah, pas gue ketemu si Andri, lu kenapa lu? Katanya, lu gak balik lagi ke mes, takut gue anjir, semalam, gue ngeliat pocong, kata gue. Pocong dimana? Kata si Andri kan. Itu di depan mes. Ah, lu itu malu. Ngantuk itu lu. Gak tidur kan katanya. Apa sih orang gue lari kenceng banget, abis ngeliat pocong. Kagak itu malu kecapean, kata dia, kata si Andri. Nah, karena gue disemangatin lah, hitungannya di, pojok-pojokin sama si Andri ini, akhirnya gue beraniin diri lah, buat, disitu lagi. Karena, emang udah seling beberapa hari tuh, gue lumayan udah tenang lah. Udah gak, gak takut lah hitungannya. Itu akhirnya gue, nge-mesh lagi lah disitu. Oh iya, ini gue lupa ceritain, kondisi meshnya lah, kayak gimana lah. Nah, jadi meshnya itu, dia adanya di, belakang, di ujung. Di ujung, PT lah. Ini, disini, posat pump lah, ke mesh, posat pump ke mesh itu, itu bener-bener jauh bang, satu kilometer. Jadi, kalau jalan mah capek, harus naik motor. Nah, memang meshnya itu, cuman, ada banyak kamar. Cuman, memang itu kamarnya pada kosong bang. Gak pernah yang di, yang ada isinya itu, cuman yang ditempatin sama si Andri ini. Yang lainnya kosong semua. Nah, si Andri ini kan, karena dia perantau kan, jadi dia mau gak mau, nge-mesh lah disitu. Nge-mesh lah disitu. Berarti dia pun keberatan berarti ya. Gak nyaman lah itunya. Kayaknya sih iya bang. Dia kayak mukanya itu, ekspresinya kayak ada yang diumpet-umpetin lah. Kayak ditutup-tutupin. Nah, kan pas malam pertama gue, hari pertama gue, nginep lagi tuh, gue kan mau beli rokok kan. Akhirnya gue mau keluar. Nah, pas gue lewatin beberapa, disitu kan ada mesh gue, dan beberapa perongkosan yang tadi gue ceritain kan. Nah, pas gue lewatin itu, kayak ada aktivitas orang jalan bang. Di dalam ya? Iya. Jadi kan gue kayak negesih sebentar ya, itu kayak ada yang bulat-balik bang. Oke. Cuman, bukan pocong. Cuman bayangan hitam doang. Pokoknya ada orang lah ya? Iya, pokoknya ada orang lah, ada aktivitas disitu. Karena gue baru nge-mesh disitu lagi kan, jadi gue gak tau nih, apa ada orang baru lah, disitu yang nempatin. Jadi gue, nanti lah ntar tanya sama si Andri, Andri kan disitu terus. Akhirnya gue ke warung lah. Setelah beli rokok, ke warung, gue balik, gue nanya lah sama si Andri ini, Dri, itu, mes sebelah, ada yang ngisi ya? Nah kata si Andri, siapa yang ngisi? Itu di sebelah, kayak ada orang jalan bulat-balik, kata gue. Gak ada. Ada itu orang, gue lihat dari jendela, itu ada orang bulat-balik, Dri. Kata gue, nah kata si Andri, gak ada orang, gak ada siapa-siapa, gue doang kemarin. Nah akhirnya, gue sama Andri, ngecek lah, ke kosan itu, ke mes itu, karena penasaran kan? Akhirnya, pas gue cek, berdua Andri, karena berdua gue lumayan berani lah. Gue buka, ternyata kayak ada, tali bang, digantung. Kayak tali gantung diri gimana sih? Tali panjang, terus ada bulatnya gitu. Akhirnya pas gue ngeliat, itu tali kan, gue sama si Andri, juga mutusnya buat balik, karena ngeri juga kan, ini tali apa? Akhirnya gue balik, dan gue gak berani ngomong di situ. Akhirnya gue ngobrol di, mes gue, berdua sama si Andri. Akhirnya pas gue ngobrol berdua, itu tali apaan ya Andri? Kata gue. Kata si Andri, ya gak tau udah itu tali apaan. Kayak orang tali bunuh diri, anjir kata gue. Pas gue lagi ngobrol sama si Andri ini, di mes tadi kan kayak ada bangku udah rewat gitu ya bang? Tiba-tiba, jatuh bang. Betak! Dibangunan kosong itu? Iya, dibangunan kosong itu. Gue berdua sama, gue sama Andri kaget dong. Akhirnya, karena emang gue berdua udah takut kan sama si Andri, akhirnya gue nganci pintu, tidur lah gue berdua sama si Andri. Besoknya, pagi, gue mutusin buat, udah gak tidur lagi dari situ dah. Karena bener-bener trauma udah nyerah dah gue, walaupun di, apa, disemangati sama Andri, udah lah gue gak berani lah pokoknya. Nah, pas ketemu hari Sabtu tuh, gue mutusin buat beres-beresin bareng gue yang ada di situ. Nah, beres kerja kan tuh, sekitar jam 8, gue beres-beres lah tuh, pakaian sambil ngobrol-ngobrol sama si Andri. Nah, tapi hari itu tuh, memang gue lagi bener-bener banyak lah kerjaan gue, capek banget. Setelah kelar beres-beresin, ngobrol juga sama si Andri, si Andri ngebujuk lah gue buat, nemenin dia, terakhir lah malam terakhir di situ. Kan kata dia besok juga libur ini, jadi nyantai kan. Nah, akhirnya, gue juga emang dalam keadaan capek banget, akhirnya gue mutusin, yaudah lah, ngidap gak apa-apa besok libur ini kan. Kayak biasa kan bang ya, gue kalau mau tidur, cuci kaki, cuci muka, gue ke kamar mandi lah. Pas mau masuk ke lorongnya tuh bang, gue ngeung kayak bawa bangke bang. Enggak kayak biasanya, gue masuk, cuman kata gue, ah ini bangke tikus kali lah ya. Karena kan di situ memang banyak ke tikus kan. Nah, gue masuk ke kamar mandi kan, biasalah cuci kaki, cuci muka, pas cuci muka kayak gini, gue kan kayak gini bang. Pas gue nengok, ada pocong bang. Mukanya hitam, matanya kosong, gak ada. Dan itu, sepersis, kayak pocong yang gue liat bang, yang di malam Jumat itu bang. Oh yang di atas juga? Iya. Dan kejadian itu, yang buat gue, gak bakalan mau nge-match disitu lagi bang. Setelah di kamar mandi? Iya. Dan itu gue bener-bener kayak trauma lah, udah gue nge-fix, ini gue gak bakal balik lagi kemari. Nah pas gue ngeliat itu, gue langsung lari bang. Gue ambil pakaian, gue angkat, gue bawa ke motor, gue ngomong ke Andri, gue balik ke hari ini. Gue gak ngomong bahasa-bahasa apa-apa, gue langsung ngomong ke Andri, gue balik ke hari ini. Gue langsung cabut bang. Nah, singkat cerita, karena itu kan hari Minggu, jadi besoknya gue seneng kan balik lagi kerja, gue ketemu Andri, nah disitulah si Andri baru jujur bang. Dia nyeritain semua kejadian horor yang gue alamin. Itu kenapa? Jadi bang, Andri ini ngasih tau gue, ternyata, dulu ini sebelum jadi gudang distributor ini, dulunya, pabrik produksi makanan bang. Dan, pernah ada yang bunuh diri, di mes, yang samping gue tempatin itu bang. Makanya ada tali itu ya? Iya, itu dulunya, tempat, orang bunuh diri itu, laki. Dan kata si Andri ini, bunuh dirinya, itu karena, dibully. Karyawan juga? Iya, dibully. Dibully, akhirnya dia stres, kena mental, bunuh dirilah dia di mes. Nah, lo inget ya bang, yang gue ceritain, ada orang nyapu di gudang? Oh, yang lagi beres-beres barang? Iya, yang nyapu pakai sampul lidi. Iya. Nah, itu kata si Andri, itu orang tuanya, yang gantung diri itu bang. Oh, dia malah di gudang? Iya, jadi orang tuanya itu, syok, pas denger, anaknya itu bunuh diri bang. Dia kena sarangan gantung. Berarti dia nyamperin ke, TKP? Iya, TKP. Dia ngelihat jasad, syok, serangan jantung, meninggal lah di situ bang. Berarti ibu dan anak? Iya, ibu dan anak. Oke. Dan, setelah, gue tahu cerita dari si Andri kayak gitu, yaudahlah, akhirnya gue mutusin buat kerja kayak biasa, dan emang gue gak mau, datengin ke mes itu lagi, karena, masih ngeri. Dan, setelah beberapa bulan, gue dapat, pekerjaan yang lebih baik lah. Lurisnya? Iya, akhirnya gue pindah. Itu aja sih bang, yang bisa gue ceritain, dari pengalaman gue. Oke, Bang Ray, sebelumnya terima kasih banyak nih, udah berbagi pengalaman horor ini, gokil banget sih. Gue jadi lu juga kayaknya, cabut juga gue bang. Parah bang. Gue sih gak kuat ya. Berkali-kali soalnya bang. Iya, jadi, kejadian itu, banyaknya setelah, lu belum tahu bang ya? Iya, belum tahu. Gue sih penasaran nih bang, bagaimana sih Andri ya, yang kerja, maksudnya, kerja ke situ, kerja ke situ, itu pasti dia banyak buat pengalaman. Lu ada gak gitu, yang pernah lu denger, dari versinya si Andri nih, dia cerita apa gitu, tentang penemuannya? Ada bang. Jadi, kan setelah dia cerita itu kan, dia ceritakan tuh sama gue, nah dia juga, katanya, malah, lebih sering bang. Pas, awal-awal ngemesh malah. Pas awal, iya pas awal. Oke, oke. Pas, sebulan pertama lah itu dia, sama, di terornya. Pocong ini? Iya, di pocong ini, sama sih yang, dia malah lebih sering bang, katanya denger orang nyapu malem-malem. Si Andri ini. Jadi, kalau yang nyapu itu, berarti nyokapnya si, almarhum ini ya. Dia lagi ngelongok anaknya kali ya bang? Iya, kayaknya. Anak gue, udah tidur belum gitu ya. Ih, gokil sih. Tapi ya sebelumnya, lalu bang, sebelum kita lanjut gitu, kita doain almarhum lah ya. Semoga tenang di situan yang mahasiswa, dan segala amat perbuatannya, diterima lo lah ya. Amin, amin. Oke, lanjut bang, tadi lo mau jelasin apaan? Iya, jadikan si Andri ini emang, dia malah lebih parah bang. Satu kejadian apa bang? Dari versinya si dia gitu. Iya, jadi si Andri malah lebih banyak kan bang, di sampingnya itu, kan yang rumah yang gue liat, tali, orang bunuh diri itu, dia malah lebih sering bang, liat pocong di situ bang. Malah di rumah itu ya? Iya. Di TKP berarti? Iya, di TKP-nya langsung. Dan mukanya sama bang, hitam. Berarti emang bener dia ya? Iya emang bener dia bang. Nah, kalau dari tali yang bekasnya itu bang, berarti sebelum-sebelumnya gak ada? Berarti bukan tali beneran ya? Iya, nah, gue kan emang sering lewat situ lah ya? Gak ada bang, sebelumnya. Berarti pada malam itu doang kan? Iya, pas malam itu doang. Bukan berarti yang ketika, kejadian, terus talinya diiemin begitu aja, enggak ya? Enggak, enggak. Emang gak ada, berarti itu emang tali yang godaan, misterius lah ya? Khoib lah ya. Khoib ya? Kokil juga sih, sampai ada tali, sampai ada bangku tadi lo bilang ya? Iya bangku, tuh kayak bener-bener bangku ditendang bang, suaranya. Giar gitu bang. Apa mungkin itu, dia mengilustrasikan kejadian dia ketika gantung diri? Kan biasanya orang gantung diri naik ke bangku, iya kan? Naik ke bangku, nendang bangkunya, lalu dia kegantung kan? Iya. Bisa jadi bangkanya, soalnya emang itu bangkunya disitu emang udah reot juga sih. Jadi mungkin, kayaknya itu bangku dia bunuh diri deh. Yang digunain buat gantung diri itu. Ih, gila. Serem banget berarti ya? Iya, serem banget. Berarti, ya memang, perusahaan itu udah lama bang berarti ya? Udah lama. Sebelum perusahaan lo masuk ke situ, kontrak ke situ berarti udah lama. Udah lama. Dan ini kejadian, dari perusahaan sebelumnya. Iya, dari perusahaan sebelumnya. Dan mesnya pun yang sama disitu-situ juga berarti? Sama, sama. Sekaligus kantor sama mesnya ya? Iya. Oke, oke. Nah, lu nih dari karyawan-karyawan yang lain, emang gak pernah ada yang mau ngekos disitu gitu? Lu informasi sebelum lu, dapet informasi dari Bang Andri gitu? Sebelumnya, gak ada yang pernah cerita Bang ke gue. Tapi, gue gak tau udah kalau orang-orang pada tau apa enggak. Kalau gue, gak ada yang pernah cerita sama sekali. Jadi, gue yaudah ngemes-ngemes aja. Karena ada temennya juga kan. Karyawan yang banyak banget pada saat itu? Karyawan, lumayan Bang. 10 orangan lah. Itu selesai doang ya? Oh, bagian selesai doang. Iya, selesai doang. Supirnya lain. Dan itu, mes buat random, buat siapa aja dari diri siapa aja gitu? Iya, yang mau siapa aja. Oke, jadi kan maksudnya, kalau gue nih, gue jadi lu gitu ya. Maksudnya, gue masuklah ke alur cerita lu nih. Ketika, lu ditawarin mesan sama si Andri. Dari kondisi aja, kok cuma satu orang gitu. Sedangkan karyawan di sini banyak. Kenapa kok, gak ada yang mau nempatin. Ini kan gratis. Logikanya kan gitu. Tapi kenapa, lu gak punya pemikiran ke situ gitu? Ya, awalnya karena gue emang, udah kecapean kan kondisinya, kerja pulang pergi. Dan, gue nyari kos juga belum dapet kan. Akhirnya, gue juga gak mikir panjang. Akhirnya, yaudah lah ini ada yang gratis. Kenapa enggak kan? Sikat lah ya? Iya, gue sikat lah akhirnya. Dan gue gak tau kalau ada cerita horor, di balik itu. Dan yang nangis pun, berarti dia ya. Iya. Suara dia kan laki. Iya, karena laki suaranya Bang. Gila, gokil sih Bang. Nah Bang Ray, berarti sebelum perusahaan lu masuk kontrak ke situ nih, tempat itu, lu tau gak nih, kalau memang perusahaan yang pertama ini, alasannya apa dia pindah dari tempat itu? Yang gue denger-dengar sih, dari, pas gue tau cerita itu ya, dari Satpam atau dari si Andri, katanya, itu gara-gara yang bunuh diri itu Bang. Perginya dia gagal itu juga? Iya, karena kan, dia harus ngurusin kejadian itu, ngurusin polisi, dan banyak lah. Karena karyawannya ya? Iya, karena karyawannya juga. Dan, kejadian itu kan gak cuma dia juga, yang, oh iya, ibunya, apalagi di gudang itu ya? Iya, makanya dari situlah, dan itu juga gak langsung diganti, beberapa tahun juga sempat kosong katanya Bang. Kosong dulu? Iya, kosong dulu, akhirnya, setelah beberapa tahun, adalah perusahaan, dan dia makanya juga cuma di depan Bang. Oh ini masih bukan perusahaan lu nih? Udah, udah perusahaan gue, udah perusahaan gue, nah cuma dia makanya di depannya doang, buat gudangnya doang Bang. Oh, gak semuanya? Tapi ada gak gudang-gudang yang lain? Gak ada. Kosong berarti? Iya, kosong. Memang kondisinya juga, serem banget berarti ya? serem banget Bang, parah Bang. Iya, iya. Nah Bang Ray, setelah lu, udah gak ke mes itu kan, maksudnya pas, kejadian terakhir yang di kamar mandi itu tuh, lu kan udah gak mau balik-balik lagi ke situ tuh. Bagaimana dengan si Bang Andri nih, apakah dia masih berlanjut di situ? Masih dia, masih bang, masih dia terus. Nah ketika lu recent, sampai sekarang lu masih ke mandi ke sini, dia masih di situ atau gak? Pas gue recent sih, gue emang gak komunikasi lagi sih. Udah gak komunikasi? Jadi gak tau nih, Bang Andri ngikut recent atau masih di situ? Gak tau. Kayaknya sih masih sih. Soalnya dia kan emang udah lama di situ. Kuat banget ya? Iya, kuat banget. Oke, kita ngomongin lama nih, tadi lu bilang Bang Andri lama di situ ya. Mungkin gini, dia tau kejadian itu kan, berarti kan sebelum ada dia dong. Iya. Kenapa dia bisa tau kejadian-kejadian itu semua nih, sampai yang bisa ngedatelin ke lu gitu? Nah, si Andri itu, orang paling senior Bang di situ. suhu lah. Iya, suhu, dia udah lama banget di situ. Informasi yang dia dapet? Nah, informasi yang dia dapet itu dari warga sekitar. Oke, karena kan Andri belum di situ ya, pada saat kejadian ya. Belum di situ, jadi dia dapet infonya itu dari warga-warga. Dia kan udah lama di situ ya. Iya, udah lama. hal negatif nih buat kalian semua, menainkan cerita Bang Ray ini, kita jadikan pengalaman, serta pembelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gue itu ada, dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, sebelum gue tutup video ini, gue juga mau ngingatin lagi nih, buat teman-teman, kalau Bang Ray ini juga punya, konten Youtube Bang ya? Iya, konten kreator. Game ya Bang Lu ya? Iya, game. Oke, nama Youtube-nya apa Bang? Bang Ray 3C. Bang Ray 3C. Oh, Bang Ray 3C. Iya. Oke, nanti buat mempermudah, link-nya gue cantumin lah, di kolom deskripsi Bang ya. Nah, jadi bantu support juga nih, channel Youtube-nya Bang Ray, yang suka main-main game, biar dia makin semangat lagi. Bisa mabar. Oke, oke, oke Bang Andri, sekali lagi terima kasih banyak, aku dapet lagi pengalamannya, sehat selalu dah, buat Karina juga, secara jaya. Nah, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan, pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Siddiq, dan Bang Ray pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.